Audio budget cuma 26 juta, udah ada centernya, ada surround, speakernya depan belakang, SP-nya yang buat juara dunia. Yuk, dicek! Fortuner ini menggunakan sistem 12.1, jadi speakernya menggunakan 12 speaker, lalu ada subwoofer 8 in 1 PC. Ayo, kita lihat! Ya, jadi di bagian depan menggunakan sistem 2-way, menggunakan passive performance feed, jadi tweeter-nya menggunakan microphone ring dari Silo, mid-pass-nya menggunakan tipe S17, lalu di bagian tengah center menggunakan center up, lalu untuk bagian tengahnya kita menggunakan 2-way performance up, menggunakan tweeter yang kecil hanya dimiliki oleh Silo, lalu di bagian belakang, juga kita menggunakan surround 2-way, kita taruh di bagian panel bagasi, lalu subwoofer W8S menggunakan box OEM khusus untuk Fortuner. Jadi, kenapa di bagian belakang ini kita menggunakan sistem 2-way? Kita mengejar supaya posisi duduk di bagian pengemudi atau di bagian depan dengan penumpang di belakang ini dapat mendapatkan suara yang benar-benar sama. Jadi, makanya kita tambahkan adanya sistem 2-way dengan tweeter yang sangat kecil ini, cuma Silo yang bisa, jadi tanpa merusak asli mobilnya, kita hanya taruh di bagian pintunya, tidak mengganggu, tapi hasil suaranya maksimal. Untuk pada bagian belakang, kita menambahkan surround, kita bikin custom ya, di bagian panel bagasi, nampak seperti di belakang itu rapi, tujuannya untuk bagian yang duduk di belakang sekalipun mendapatkan headroom yang penuh ya, karena biasanya dengan hanya speaker di depan saja, berasa seperti di depan, tapi belakangnya berasa nih, kepalanya kosong, nah begitu adanya surround ini di bagian belakang, dapat menghasilkan headroom yang bagus, penuh. Ya, untuk pada bagian depan, di bagian pintu menggunakan sistem 2-way ya, nah, tapi ini sistem 2-waynya lagi-lagi beda, kita menggunakan andalan dari Silo, mikro full range yang bisa kita masukkan di tempat orinya. Kenapa kita memilih mikro full range ketimbang tweeter? Karena kemampuan mikro full range ini, kelebihannya ya, dibanding tweeter, dia dapat bermain hingga frekuensi yang lebih rendah, jadi di area 800-25.000 km, dia mampu menghasilkan suara yang baik. Gimana ketika kita menggunakan full range di bagian atas, otomatis hampir menyerupai suaranya itu layaknya sistem 3-way. Mungkin nggak sebagus 3-way ya, tapi dibanding dengan tweeter, ini suaranya pasti jauh lebih tebal, vokalnya sudah di atas, pokoknya cakep deh kalau pakai full range. Nah, untuk centernya sendiri, saya memilih untuk memasangkan center up, selain size-nya kecil, tapi kemampuan dari center ini dapat menghasilkan suara dari 250 Hz hingga ke 20.000 Hz. Tujuannya apa kami memasangkan center ini? Agar dapat menghasilkan suara yang optimal ini, jadi kita duduk di kanan sama duduk di kiri, dapat suara fokus di tengah yang sangat bagus. Seperti yang tadi saya bilang di depan, DSP-nya ini yang spesial. Kita menggunakan Magic 8.8 yang diciptain oleh suara dunia, Pak Natan Budiono. Di mana DSP ini memang satu-satunya DSP yang sangat cocok untuk digunakan jika Anda ingin menggunakan sistem all seat di mobil Anda. Karena hanya di DSP ini yang memiliki tombol Magic Button yang dapat menghasilkan suara itu sangat efektif, sangat bagus. Selain immersive sound yang dapat dihasilkan oleh DSP ini, ada lagi nih keunggulan di DSP ini yang selalu saya gadang-gadang, yaitu Dynamic Loudness. Di mana kita dapat mendengarkan musik di volume kencang dan pelan, tapi bass-nya tetap ada. Nah, ini kan kelemahan yang ada di DSP-DSP yang umum. Ketika pelan, bass-nya nggak ada. Begitu kencang enak memang pas ya. Begitu dikecilin suaranya, bass-nya hilang. Nah, di DSP ini bisa menghasilkan bass yang sangat baik. Jadi, waktu kita dengerin volume pelan, bass-nya masih ada, dikencang nggak kedodoran. Sangat baik. Yuk kita buktiin. Terima kasih telah menonton!